Intro Dinas Pariwisata atau Diswar Provinsi Banten bersinergi dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Banten menggelar Family Trip atau Femtrip Jelajah Wisata Banten selama 2 hari mulai Selasa sampai dengan Rabu 8-9 November 2022 Acara ini digelar dalam rangka mempromosikan dan mengeksplor wisata Banten khususnya wisata yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang Ada pun sejumlah wisata yang dikunjungi peserta Femtrip kali ini yakni wisata Ketapang Aquakultur Pantai Indah Kapuk 2 dan wisata Guler Farm Kepala Bidang Pemasaran Putih Andam Dewi mengatakan kegiatan Femtrip tersebut diadakan untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Banten salah satunya ke destinasi wisata yang sedang viral yakni Ketapang Aquakultur di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Kita kan Dinas Pariwisata Provinsi tidak sendiri kita menggandeng Kabupaten Kota yang ada dan ini kita dengan Kabupaten Tangerang kemarin sudah koordinasi dan ini Ketapang ini adalah salah satu tempat wisata yang baru yang sedang viral juga dan memang sedang dipromosikan besar-besaran untuk itu Putih mengatakan peserta yang dilibatkan dalam kegiatan Femtrip kali ini berasal dari komunitas ibu-ibu yang senang traveling harapannya para peserta dapat mengeksplor dan mengenalkan wisata yang sudah dikunjungi kepada anggota, komunitas, dan orang di sekitar mereka Kalau dari Dinas Pariwisata khususnya dari kami bidang pemasaran jelas yang pertama kita kepengen bisa supaya promosi pariwisata kita lebih meningkat lagi yang di Banten jadi wisatawan-wisatawan baik lokal, nasional maupun mancanegara bisa datang ke tempat wisata di Banten dan tidak pergi ke tempat yang lain Sementara itu salah satu peserta Femtrip Fikri Faiz Mohamad mengaku sangat senang dan mengapresiasi kegiatan Femtrip yang digelar di Spar Banten dan Komisi 3 DPRD Provinsi Banten Menurutnya kegiatan tersebut sangat positif untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Tangerang Alhamdulillah acara dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten membuat kita terkesan karena selaku dari warga Kabupaten Tangerang bisa menikmati dan mengamati destinasi wisata baru di Kecamatan Mauk di Desa Ketapang Insya Allah dengan pariwisata tersebut kita dapat mengeksiskan lagi Kabupaten Tangerang di mata provinsi lain maupun di negara lain Terlebih, kata warga Kecamatan Kelapa II ini sebagai masyarakat Kabupaten Tangerang ia ingin destinasi wisata di daerahnya lebih berkembang dan dikenal oleh masyarakat secara luas Mudah-mudahan dari pariwisata bisa mengeksiskan lagi dengan program di sosial media ataupun dengan para warga-warga bicara dengan saudara ataupun kerabatnya Hal senada diungkapkan Yusrillah asal Kecamatan Legok sekaligus peserta farmtrip di Spar Banten yang mengaku sangat senang bisa ikut mengeksplor wisata baru Ketapang Aquaculture yang ada di Kabupaten Tangerang Senang banget kesannya bikin motivasi buat kita semua ya pengen kesini lagi pokoknya maju buat Desa Ketapang Kecamatan Mauk pengen dong pengen banget tapi insya Allah aku nanti akan datang lagi kesini selamat menikmati